Sidang lanjutan dengan kasus pembunuhan Febi Loretta digelar di pengadilan negeri Depok selasa 7 Oktober. Jaksa penuntut umum Arnold Siahaan menuntut terdakwa Asido April perlindungan Simang Unsong alias Edo dengan hukuman seumur hidup. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sabto Supriyono itu, terungkap terdakwa meninggalkan jasad Febi di sebuah mobil Nissan di sekitar TPU Pondok Kelapa. Pembunuhan berencana dilakukan karena terdakwa jengkel setelah cintanya ditolak korban. Menurut kuasa hukum terdakwa Richard Pangaribuan, tuntutan yang diutarakan Jaksa tidak masuk dalam kategori perbuatan yang direncanakan. Ini Jaksa menuntut berencana, itu pari caketnya. Sementara perbuatan ini tidak masuk dalam kategori perbunuhan berencana yang dituntut dengan pasal 340, 338, subsidiar pasal 362 tentang pencurian. Jadi kalau dari fakta-fakta persidangan, seperti yang rekan saya terdekatkan, ini saksi-saksi semua tidak ada yang melihat, mendengar langsung kejadian persidangan. Jika kemudian dikatakan tempat kejadian itu di rumah kontrakan, di rumahan Citayu, yang aneh bagi kita pengacara, saksi tetangga di tempat kejadian itu tidak pernah dihadirkan. Berdasarkan keberatan terdakwa atas tuntutan JPU, Majelis Hakim menjadwalkan pembelaan terdakwa pada sidang yang akan digelar pekan depan. Dari Depok, Angga Fahlevi, Postkota TV melaporkan.